Intro Kita sekarang sudah sampai pada Ayo kita berlatih 8.8 Kita mulai dari nomor 1 Perhatikan gambar kubus KLMN KLMN OPGR Di samping Gambarlah semua Diagonal sisinya Dengan warna yang Berbeda pada Salinan gambar kubus KLMN OPGR Yang berbeda Jadi ini diagonal sisi Diagonal sisi Jadi Untuk atapnya ini mempunyai Dua diagonal sisi Yaitu OHI Dan Diagonal Ini kasih warna yang berbeda Sekarang warna merah Diagonal RP Kemudian Di bidang frontal Frontal itu yang Depan Ini ada Diagonal ini OL Ini diagonal sisi Diagonal sisi OL ini pada bidang OP LK OL dan Ada diagonal sisi KP Ini di bidang frontal Yang ini namanya bidang Ortogonal Bidang yang tergak lurus Sama bidang frontal OPGR yang sebelumnya Sekarang Ortogonal yang bagian kanan Tembok kanan Ini ada Kasih warna hijau muda Diagonal PM Ya Dan diagonal Ini warna apa Biru Biru muda KL Ini Kemudian Untuk bidang alas Atau bidang Ortogonal alas Ada KM Ya Kita gambar putus-putus Karena Ada di dalam Ya Dan Diagonal Saya kasih ungu NL Ya Ini bidang alasnya Terus kemudian Ini warna pink Diagonal ON Ya Ini Tembok kiri Ya Sama Diagonal Merah bata Ini adalah KR KR Oke Kita gambar putus-putus Karena ada di belakang Terus masih kurang dua lagi Ini warna Apa lagi Warna Coklat Mudah Ya Ini diagonal NG Ya NG Kemudian Diagonal Ini RM Ini adalah Diagonal-diagonalnya Jadi total Diagonal sisinya Karena disini ada 6 sisi Ya Setiap sisi ada 2 diagonal Jadi total ada 12 diagonal sisi Ya Semua diagonal sisi Ya Oke Pertanyaan berapa banyak diagonal sisinya Berarti Tadi sudah ya 12 Ya Setiap sisi memiliki 2 diagonal Karena sisinya ada 6 Maka diagonal sisinya 12 Bagaimana kah panjangnya Nah Karena ini adalah kubus Ya Masing-masing panjang diagonalnya Kalau saya gambarkan Apa ini KPL Ya Jadi ini segitika KPL Ini panjangnya sisi Ini panjangnya sisi Ya Ini K L P Ya Nah Panjang diagonalnya D adalah D sama dengan Sisi akar 2 Ya Dari mana Dari Pitagoras Dari ini Jadi D sama dengan akar dari sisi kuadrat Tambah sisi kuadrat Sama dengan Akar dari 2 sisi kuadrat Sisinya bisa keluar dari akar Menjadi Sisi akar 2 Jadi Panjangnya adalah Sisi akar 2 Baik Ini pembahasan untuk nomor 1 Sisi akar 2 Jangan lupa Sisi akar 3